semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Clara dan buat kalian yang baru mampir di channel aku hi it's me Clara Mutia Maharani welcome to my channel and nice to meet you seperti judul yang udah kalian baca kalau hari ini aku bakal mereview sebuah produk terbaru dari Scarlet Whitening yaitu masker dan kemarin aku sempet liat-liat gitu di beberapa platform kalau masker ini tuh lumayan bagus juga dan banyak juga beautiful girl yang udah review mengenai masker ini sampai aku bingung yang mana sih yang bener by the way Scarlet Whitening itu setiap mengeluarkan produk baru pasti mereka mengeluarkan dua produk yang berbeda dan kayak face care yang biasa aku review di video aku sebelumnya itu ada dua kan yang satu untuk acne series dan yang satunya lagi untuk brightly atau mencerahkan gitu jadi dua produk yang jelas-jelas manfaatnya juga sangat jauh berbeda gitu yang satu untuk berjerawat yang satu juga untuk mencerahkan gitu kan beda manfaatnya sama halnya dengan produk yang terbarunya ini yaitu masker mereka juga mengeluarkan dua produk yang berbeda yaitu yang satu untuk kulit berminyak dan yang satunya lagi untuk kulit yang cenderung kering gitu karena mungkin mereka menyesuaikan setiap kulit kulit setiap orang itu kan beda-beda kan ada yang berjerawat, ada yang enggak dan ada juga yang berminyak ada juga yang kering jadi mereka selalu menyesuaikan dan melengkapi semua skincare yang dibutuhkan oleh orang-orang ya gitu penasaran produknya kayak gimana dan sebagus apa sih masker ini tuh jadi langsung aja kita ke reviewnya yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa sebelum mulai ke reviewnya aku mau mengingatkan kalian untuk subscribe dan like video ini dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya buat kalian yang belum subscribe channel aku yuk langsung aja kita ke reviewnya maskernya ada dua varian yaitu gel mask dan juga mugwort mask nah disini pertama-tama aku bakalan review mengenai penggunaannya dulu baru aku bahas mengenai kegunaannya nah untuk pemakaiannya pastikan muka kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu atau dicuci pakai sabun muka yang biasa kalian pakai dan kalau muka kalian udah bersih langsung aja aplikasikan maskernya ke wajah kalian untuk mengaplikasikannya aku biasanya pakai kuas silikon karet gini karena biar lebih gampang untuk diaplikasikan ke wajah abis itu udah deh kita langsung aplikasikan ke muka kita sampai benar-benar rata nah setelah maskernya sudah merata di wajah kita tinggal ditunggu aja sekitar 10-15 menit jangan ditunggu sampai kering karena lebih baik untuk ditunggu sampai 15 menit aja maksimal 15 menit abis itu kita bilas oke teman-teman ini udah 15 menit langsung aja kita bilas nah setelah aku bilas ternyata benar-benar aku ngerasain muka aku atau wajah aku tuh lebih seger dan lembab gitu guys karena mungkin di masker ini kan mengandung bambu charcol yang bisa membantu membersihkan pori-pori guys jadi aku tuh ngerasa benar-benar kulit aku tuh lembut lembut, lembab, dan seger gitu aku merekomendasikan untuk kalian memilih yang herbaliza maghurt mask ini oke lanjut kita ke pembahasan apa aja sih yang terkandung di dalam kedua masker ini dan aku bakalan membahas dulu yang pertama adalah herbaliza maghurt mask di herbaliza maghurt mask ini dia tuh mengandung maghurt ekstrak sebagai bahan utamanya dan kandungan maghurt ekstrak ini biasanya dia tuh bermanfaat untuk menenangkan dan menghidrasi kulit dan juga bisa meredakan peradangan di kulit kayak gitu dan selain maghurt ekstrak disini juga ditulis kalau dia tuh mengandung bambu charcol chlorophylline dan juga green tea powder untuk bambu charcol sendiri dia tuh bermanfaat untuk menyerap minyak yang berlebih di kulit kita dan juga bisa sebagai ekspoliasi dan untuk pembersihan pori-pori kita gitu loh jadi nanti bakalan kelihatan lebih cerah gitu kalau misalkan pori-porinya tuh bersih terus ada juga chlorophylline dan dia tuh berfungsi untuk anti-inflammasi dan bisa memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat di kulit kita dan sekilas tadi aku baca juga kalau disini tuh mengandung green tea powder juga dan green tea itu bisa sebagai antioksidan dan juga bisa mengurangi tanda-tanda penuaan dan melawan radika bebas dan juga bakteri plusnya juga tadi aku lupa kalau disini tuh mengandung allantoin juga yang bisa bermanfaat sebagai penyembuh luka maksudnya mempercepat penyembuhan luka dan juga menghaluskan kulit jadi kalau misalkan kita berjerawat tuh pastikan nantinya tuh bakalan pecah dan nimbulin bekas jerawat gitu dan masker ini juga bisa mempercepat penyembuhan luka dan juga menghaluskan kulit seperti semula jadi kalau misalkan kalian punya tipe kulit wajah yang berjerawat dan cenderung berminyak dan pori-porinya juga agak besar aku merekomendasikan kalian untuk memakai masker yang herbalism magward mask ini lanjut kita bahas yang kedua yaitu seriously shooting and hydrating gel mask dan sekilas tadi aku baca kalau disini tuh dia mengandung central asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, dan juga rose and grape water selain itu juga dia mengandung vitamin C dan juga niacinamide yang bisa membantu kulit tampak lebih cerah dan plusnya lagi dia itu mengandung 7 berries 7 macam buah beri dan seperti yang kita tahu itu kan kalau buah beri itu kayak akan antioksidan yang nantinya bisa mencegah kerusakan pada kulit kita yang disebabkan oleh radikal bebas katanya sih bisa juga sebagai anti-aging guys wow bisa sebagai anti-aging nantar untuk shooting and hydrating gel mask ini gak aku pakai di wajah aku karena seperti yang aku jelasin tadi kalau muka aku saat ini lagi lumayan berbinyak dan juga pori-porinya lagi besar gitu guys jadi lebih cocok pakai yang magward mask yang tadi tapi buat kalian yang wajahnya kombinasi alias berminyaknya tuh cuma di daerah T-zone dan untuk pipi yang lainnya itu tidak terlalu berminyak gitu di T-zone kalian bisa pakai yang magward mask dan di daerah yang lainnya shooting and hydrating gel mask ini mungkin itu aja sedikit review aku mengenai kedua maskar ini dan intinya kalian harus pintar-pintar milih varian mana sih yang cocok buat kalian mas sih kalau misalkan kulit kalian cenderung berminyak berjerawat dan juga pori-porinya besar aku saranin untuk memilih yang herbalism magward mask ini tapi kalau misalkan kulit kalian kusam dan juga agak kering nggak terlalu berminyak kusam dan pori-porinya besar juga kalian bisa pakai yang yang seriutely shooting and hydrating gel mask sesuai banget pokoknya ini disesuaikan dengan kondisi kulit kalian juga oke for your information kalau misalkan kalian mau order masker ini kalian bisa klik link di description box karena aku udah tulis di sana atau kalian bisa langsung berkunjung ke laman instagramnya at scarlet underscore whitening dan ya segitu aja semoga bisa menjawab keraguan kalian untuk memilih varian yang mana antara herbalism magward mask atau shooting gel mask yang itu kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk like video ini dan juga komentar positif di kolom komentar dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye